Halo guys, selamat datang di channel Charo Studios Buat kalian yang klik video ini karena kalian baru download Mobile Legends Video ini adalah video yang tepat karena gue bakalan jelasin Gimana cara main Mobile Legends So, langsung aja kita mulai Let's go Ya, sebenernya tadinya gue tuh pengen bikin POV Kayak gue baru download game Mobile Legends ya Cuman kalau dari percobaan gue Kayaknya gak terlalu bermanfaat banget Karena pas gue tes tuh gak akurat sama apa yang bakalan kalian rasain di dalam pertandingan Dan mungkin rata-rata yang klik video ini ya justru ngerasa karena itu Waktu kita kemarin nyobain baru download kok kayaknya gamenya gampang ya Kenapa sekarang pas gue main ketemu orang Kenapa kayak susah banget, mati mulu Kenapa gamenya jadi susah gak segampang pas pertama bikin Itu alasannya karena Waktu kita pertama download itu Semua pertandingan awal yang disimulasikan Dan yang kita cari di klasik atau apapun itu Itu tuh lawannya bot Terus turretnya itu dibikin lebih tipis Dan hero lawan juga lebih tipis Jadi gamenya berasa gampang Dan gue yakin beberapa dari kalian yang ke video ini Ya mungkin karena ngerasa pembahasan dari Mobile Legends yang langsung di in-game itu tuh kayak Gak memberikan jawaban gimana mekanisme bermain game ini So, gue bakalan bahas lebih detail dan lebih simple guys Pertama, kita bakalan bahas dulu Apa sih sebenarnya Mobile Legends itu Mobile Legends ini adalah game MOBA 5 lawan 5 Dimana kita tuh akan ada 10 pemain orang ya 10 manusia Dibagi 2 team, masing-masing 5 orang Yang tugas utamanya adalah Menghancurkan base lawan Base tuh yang mana Jadi waktu kita baru mulai pertandingan Kalian tuh bakalan lihat ada satu bangunan yang besar banget ya Yang ada di tengah-tengah rumah kita Ini tuh namanya base Di team kita ada satu Dan di team lawan itu ada satu Inilah objektif yang harus kita hancurkan Dan siapapun yang berhasil menghancurkan base ini duluan Dialah yang bakal jadi pemenang dalam pertandingan 5 lawan 5 ini Tapi untuk hancurin base itu tidak segampang kedengarannya Semua ada proses dan ada urutannya Disini gue kasih lihat Ini adalah map yang akan kita mainin Waktu kita main game Mobile Legends 5 lawan 5 ini Disini ada 3 jalur yang kita itu sebut lane Ada lane atas, lane tengah, sama lane bawah Mereka punya istilahnya masing-masing Nanti kita bakalan bahas Terus di tiap lane itu ada titik besar Kalian lihat disini Ini tuh namanya turret Turet itu gunanya untuk menjaga masing-masing lane Kalau kalian deketin Dia bakalan nembak kita Waktu ditembak darah kita bakalan berkurang Dan kalau kita nyerang balik Darah dia yang bakalan berkurang So objektif kita yang pertama adalah Harus menghancurkan turret-turet ini Tiap lane itu ada 3 turret Jalur atas ada 3 Jalur tengah ada 3 Dan jalur bawah ada 3 Yang paling luar namanya outer turret Yang di tengah namanya inner turret Dan yang paling dalam namanya base turret Setelah ketiga turret ini hancur Baru kita bisa nyerang base Nggak bisa di skip Dan nggak bisa dibolak-balik urutan hancurinnya Terus masing-masing jalur itu tuh punya Mekanismenya sendiri-sendiri Jadi kalau kalian udah hancurin outer turret yang di jalur tengah Kalian nggak harus hancurin outer turret di jalur atas Untuk nyerang inner turret yang di tengah Jadi ya lapisannya tuh untuk masing-masing jalur aja Kalau kalian udah hancurin outer turret yang di tengah Berarti kalian bisa langsung tembusin aja ke base turret Dan nyerang ke base-nya Begitu juga kalau kalian main di jalur bawah atau jalur atas Yang perlu kalian tau disini dan harus kalian perhatiin Base turret itu bisa meregenerasi Darahnya bisa ngisi kembali Kalau dia itu nggak langsung dihancurin Beda sama turret-turet lain ya Turet lain itu kalau kita udah tembakin Darahnya berkurang Udah diem aja Sampai kita hancurin Tapi yang paling dalam Kalau kita nggak berhasil hancurin Sampai bener-bener hancur Dia tuh bakalan pelan-pelan ngisi darahnya lagi Jadi jangan kaget Kalau kalian udah kurangin banyak banget darah dari base Terus tiba-tiba kalian pulang dan balik lagi Darahnya jadi penuh lagi Karena memang dia itu bisa meregenerasi Simple kan? Sistemnya tuh cuma begitu aja guys Intinya ngancurin turret lawan Maksudnya urutan dari luar ke dalam Dan kedua tim itu punya mekanisme yang sama Dan punya objektif yang sama Ya mekanismenya udah paham Sekarang gue bakalan bahas aspek-aspek apa aja Yang ada di dalam game Mobile Legends ini Pertama kita mulai dari unit-unit yang terlihat Unit yang terlihat ini bakalan gue bagi jadi dua Unit bergerak dan unit tidak bergerak Unit bergerak itu yang pertama pastinya Hero Hero adalah karakter yang kita mainin ya Disini karakter itu disebut hero Jadi masing-masing player akan pegang satu hero Dalam satu tim ada lima hero Di tim kita ada lima dan di tim lawan ada lima Di atas kepala masing-masing hero itu ada dua bar Kayak yang tadi kita udah bahas sedikit ya Ada bar darah yang warnanya hijau Dan ada bar mana yang warnanya biru Tidak semua hero ada bar mananya Ada yang ada bar mana warna biru Ada yang kosong sama sekali Ada yang barnya warna kuning disebut energy Dan masih banyak lagi Ini bakalan kalian ngerti sendiri waktu kalian udah mainin hero yang punya bar berbeda itu Kalau bar hijau di atas kepala kita habis Berarti kita tereliminasi dan kalian bisa lihat ada detik-detik respawn Yang artinya kalian harus nunggu selama itu untuk nunggu hero kalian hidup lagi Ya jadi kalian gak bakalan mati selamanya Kalian bakalan bisa hidup kembali Tapi usahakan jangan sering-sering tereliminasi guys Di samping bar darah sama bar mana kalian bakalan lihat ada satu lingkaran yang ada kayak kuning-kuningnya dikit ya Kalau diperhatiin tuh lama-lama dia bakalan ngisi terus Dan ada angkanya Jadi angka ini adalah level Terus di lingkaran kuning ini adalah experience atau XP Buat yang sering main game-game yang ada level-levelan Pasti lo main ngerti Kalian tuh bakalan ngisi si lingkaran kuning ini Kalau udah penuh angkanya bakalan nambah satu Untuk game Mobile Legends ini level tertinggi ada di level 15 Jadi kalian berusaha untuk ngumpulin level 15 ini dengan ngumpulin experience alias si lingkaran kuning ini guys Unit bergerak yang kedua adalah Minion Minion itu adalah monster-monster yang keluar dari base kita ya Di step line itu bakalan keluar Minionnya Yang jumlahnya bakalan sama untuk kedua belah tim Dengan kecepatan pergerakan yang sama Dan ketemunya bakalan di tengah-tengah jalur yang ada di sini Nah monster ini juga ada darahnya Mereka itu nyerangnya cuma pukul-pukulan aja Dan ini adalah salah satu sumber paling dasar untuk kita dapetin experience untuk naikin level tadi Dan juga untuk dapetin goal Fungsi utama dari Minion yang ada di lane ini adalah untuk nahanin damage dari turret Ya kayak yang kita udah bahas di awal Kalau kita masuk ke area serang turret Kita tuh bakalan diserang sama turret Dengan damage yang gede banget Dan kita sangat terancam untuk tereliminasi Jadi cara untuk nyerang turret itu adalah Dengan kita habisin dulu Minion yang ada di lane Terus biarin Minion yang maju dan Minion yang nerima damage dari turret Jadi kita bisa nyerang turret Dan ini juga berpengaruh terhadap damage yang kita hasilin ya Kalau kita nyerang turret tanpa ada Minion di area serangnya turret Damage yang kita hasilin itu bakalan kecil banget Jadi bakalan agak susah buat numbangin turret lawan Tapi kalau di dalam turret itu ada Minion kita Kita tuh bakalan ngasih damage yang lebih besar Jadi lebih gampang juga buat ngerobohin turret So bisa dibilang ini adalah aspek yang cukup lumayan penting Dan harus kita perhatiin Lanjut unit bergerak yang terakhir adalah Krip Krip itu adalah monster yang ada di hutan Ya kita buka ke arah map lagi Kalau kalian perhatiin disini Selain ada 3 jalur utama Kalian bakalan lihat di area-area yang bukan jalur Ada titik-titik menarik yang ada di peta Ini tuh adalah monster-monster hutan Ya setiap monster ini sebenernya dibilang unit bergerak Ya mereka diem aja Nggak kemana-mana Tapi kalau kita serang Dia bakalan nyerang balik Disini juga mereka bakalan ngasih kita experience sama goal Cuma bedanya sama minion tadi Ada beberapa monster di hutan ini Yang akan ngasih kita efek tambahan Atau kita sebutnya itu buff Disini ada buff orange di jalur bawah Dan ada buff ungu di jalur atas Untuk posisi dari monster-monster hutan ini tuh Posisinya tuh mirroring sama map lawan ya Jadi kalau dibaratin ya mapnya kita belah dua Posisinya tuh bakal sama aja Kalian bisa lihat disini yang ungunya ada di posisi jalur kiri Ya berarti kalau di posisi lawan Ungunya juga ada di jalur kiri Jadi di tim manapun kalian berada Posisi mapnya kurang lebih bakalan sama kayak begini guys Terus di jalur tengah ini Ini tuh kita sebut area sungai Disini tuh ada dua monster paling besar dalam game ini Yang pertama adalah turtle Ayah sekura-kura ya Dia tuh bakalan ngasih kita shield Sama ngasih kita experience dan goal yang cukup besar Kalau kita berhasil mengeliminasi turtle ini Turtle ini gak selalu ada ya Dia ini cuma bakalan muncul di menit kedua Awal pertandingan dimulai Dan kalau dia tereliminasi Dia bakalan muncul lagi di dua menit setelah sejak tereliminasi Dan di atas menit delapan Turtle ini udah gak akan muncul Kalau turtle udah gak muncul Yang muncul adalah lord Ya bentuknya beda Wujudnya lebih garang ya Lord ini adalah monster yang juga Kalau kita eliminasi Bakalan ngasih kita efek Jadi kalau kita mengeliminasi lord Dia itu bakalan muncul dari base kita Barang sama kita Untuk bantuin kita nyerang base lawan Untuk ngancurin turret-turet lawan Dan monster-monster lawan Dan buat player-player yang baru main Mungkin gak terlalu penting Tapi untuk pemain-pemain yang udah main serius Dan udah main lama Turtle dan lord ini adalah jadi aspek yang cukup penting Dan pastinya bakalan direbutin Ingat untuk hancurin turtle sama lord ini Usahakan untuk jangan dilakukan sendiri Karena damage mereka cukup besar Dan darah mereka cukup tebal Kalau bisa dilakuin bareng-bareng sama temen satu tim kalian Terus unit selanjutnya adalah Little Wanderer Unit ini kecil gitu Dia bakalan gerak-gerak Ngelilingin area rumput yang ada di sungai aja Jadi waktu kita eliminasi Dia akan ngasih kita buff yang berbeda Kalian bakalan lihat ada unit yang ngikutin kita di belakang kita nih Jadi pas kita jalanin itu dia bakalan ngikutin kita terus Gunanya ini dia bakalan ngasih kita regenerasi darah sama regenerasi mana Yang cukup lah ya Daripada gak ada Dan kalau kalian bawa buff Little Wanderer ini Waktu kalian jalan di area sungai Kalian bakal dapet peningkatan movement speed Di waktu yang bersamaan juga Setelah kalian eliminasi si Little Wanderer ini Kalian juga bakalan lihat ada satu unit yang tetap muter-muter di area sungai tadi ya Posisinya kurang lebih masih sama Dan kalau kalian perhatiin di sekitar badan si mahluk yang muter-muter di rumput ini Dia tuh ada lingkaran yang dimana Kalau ada unit lawan di sekitar sana kita tuh bakalan dapet info Kita tuh bakalan tau kalau ada lawan di sekitar sana Semua unit yang masuk ke area lingkaran dari Lito yang udah dibunuh ini Bakalan keliatan Dan kalau musuh yang nge-eliminasi si mahluk ini Berarti si musuh yang bakalan dapetin efek ini Terus ya si Lito ini juga harus kalian bunuh ya Sama yang terakhir adalah Crab Sama kayak Little Wanderer tadi Crab ini juga hitungannya masih creep ya Masih monster hutan Cuman kenapa ini dipisah? Karena Crab ini ada dua jenis Ada Crab yang bawa God Dan ada Crab yang bawa XP Yang kalian bisa lihat bedanya dengan apa yang ada di punggungnya Caranya bedanya gimana? Jadi waktu kita bahas lane tadi Gue kan bilang ya Kalau lane itu ada namanya sendiri-sendiri Dan ini salah satu yang juga berpengaruh ya Jadi di lane Mobile Legends itu ada tiga lane Mid lane, XP lane, sama gold lane XP lane adalah lane yang ngasih XP lebih banyak dari lane lain Dan gold lane adalah lane yang ngasih gold lebih banyak Yang beda apa? Pertama creep tadi Dan yang kedua itu adalah Minion-minion yang jalan ke jalur tersebut Akan bawa item berbeda di unit minion yang paling belakang Kalian bisa lihat disini ada grobak-grobakannya gitu kan Dan kalau kalian bunuh si minion ini Kalau kalian bunuh di jalur XP Kalian bakal dapet XP lebih banyak dari jalur lain Dan kalau kalian bunuh yang di jalur gold Kalian bakal dapetin gold yang lebih banyak di jalur lain Untuk jalur tengah Nggak ada minion yang bawa grobak Tapi bedanya di jalur samping itu Cuman muncul tiga minion aja Tapi di jalur tengah akan muncul empat minion Ini masuknya sebenernya udah pengetahuan Untuk kalian yang udah main serius ya Kalau baru main sih sebenernya Agak sedikit rumit Tapi ini hal kecil yang kalian harus tau Terus setelah unit bergerak Ada yang namanya unit tidak bergerak Yang pertama pastinya turret-turet tadi ya Ada outer turret, inner turret, sama best turret Dan yang terakhir itu best Dan ada lagi tiga unit yang tidak bergerak Yang pertama pastinya rumput ya Rumput-rumput ini tuh ada gunanya Jadi waktu kalian masuk ke dalam rumput Unit lawan itu tidak bisa melihat kalian Begitu juga sebaliknya Kalau lawan ada di dalam rumput Kalian juga nggak bisa lihat hero lawan Tapi monster-monster yang di hutan alias creep itu Masih bisa tetap mendeteksi unit yang ada di rumput guys Terus ada juga yang namanya magic sentry Magic sentry itu unit yang kalau kalian injek Dia bakalan ngebuka seluruh area rumput di sekitar Tapi dia cuma bakalan muncul setelah inner turret kalian itu hancur Kalau inner turret kalian masih berdiri tegak Dia nggak akan muncul Terus kalau kalian udah injek Dia akan cooldown untuk waktu 90 detik Baru bisa diinjek lagi Dan bisa ngebuka area lagi Disini ada dua magic sentry Di jalur antara jalur tengah sama jalur bawah ada satu Dan di jalur antara jalur tengah dan jalur atas juga ada satu Kenapa magic sentry ini bisa jadi hal yang penting Karena unit-unit lawan itu nggak selalu terlihat Kalau nggak ada unit kita di sekitar Kita tuh nggak bisa ngeliat unit lawan Jadi magic sentry ini jadi hal yang cukup membantu Kalau kita itu ada di posisi kalah Alias turret kita udah pada hancur guys Dan unit tidak bergerak yang terakhir adalah cyclone eye Cyclone eye ini keliatannya kayak begini ya Di map ini ada empat posisi yang ada cyclone eye-nya Dan waktu kalian injek cyclone eye-nya ini Kalian tuh bakalan ngedash setelah 1,2 detik Yang dimana kemampuan dash-nya ini bisa dipakai juga buat nembus dinding Jadi arah dash-nya itu tergantung arah pergerakan kalian Cyclone eye ini pertama kali muncul di detik 40 Dan bakalan muncul lagi setelah 45 detik sejak kalian ambil Ini juga jadi aspek yang cukup penting buat kita kabur Atau ngejar hero lawan guys sebenernya Oke itu dia buat unit-unit yang ada di dalam gamenya Sekarang kita bakalan bahas user interface-nya alias UI-nya ya Ya disini adalah layar waktu kita main Mobile Legends Dan kalian bisa lihat disini Sebelah kiri ini namanya joystick ini adalah tombol yang dipakai buat bergerak Untuk ngegerakin hero kita Dan disebelah kanan disini ada banyak banget tombol ya Kalian bisa lihat disini yang paling kanan bawah adalah tombol basic attack Ini adalah tombol yang dipakai buat nyerang lawan Waktu kita pencet dia bakalan nyerang Terus yang kecil-kecil disini nih Ada 3 buletan atau 4 buletan tergantung hero yang kalian pake Ini adalah tombol skill Skill ini bakalan bisa kalian buka dengan semakin naiknya level hero kalian Ya setiap kalian naik level kalian bisa naikin si skill-skillnya ini Dengan mencet tanda tambah disini Disini kita sebutnya ini skill 1 Ini skill 2 Dan ini skill 3 Atau skill ultimate Tapi kalau hero-nya ada 4 skill Contohnya gue ganti ke hero ini Nah ini tuh berarti skill 1 Skill 2 Skill 3 Dan skill ultimate Atau skill keempat guys Tapi jangan salah ada juga hero-hero yang Ini skill 1 Ini skill 2 Dan ini skill 3 Terus ada satu lagi namanya skill tambahan Atau skill khusus Jadi ya macem-macem Tentunya harus dipahamin setelah kita mainin hero-nya ya Intinya ya yang di pinggir ini namanya skill Untuk skill-skill ini Fungsinya beda-beda Kalian harus pelajarin sendiri Hero yang kalian pake itu apa Skillnya bagaimana Sebenernya kalau kalian yang rajin Kalian bisa buka di bagian tab hero Waktu di halaman utama Terus kalian bisa liat disini ada masing-masing skillnya Dan tinggal dibaca aja sih sebenernya Atau kalau kalian yang memang agak males Mungkin kalian bisa buka tutorial hero Kalian tinggal ketik aja di youtube Udah banyak sekarang tutorial hero apa Disitu kalian bakalan dijelasin Dimana cara pemanfaatan masing-masing skill Tiap-tiap hero Pasti udah banyak banget yang ngejelasin guys Oke Terus disini ada tombol-tombol lain lagi Di bawah sini ada Tiga tombol ya Yang pertama ini rikal Rikal ini gunanya apa Rikal itu tombol yang dipake Untuk kembali ke rumah guys Jadi Waktu kalian pencet Kalian bakal liat ada bar disini Ngisi dan barnya kalau udah penuh Kalian bakal balik ke rumah Yang gunanya itu apa Jadi kalau kalian udah mulai sekarat Entah itu darah kalian habis Atau mana kalian habis Yaudah kalian tinggal rikal aja Kalian bakal balik lagi ke base Dan untuk majunya ya tentunya Harus jalan kaki lagi Terus yang disebelahnya ini Adalah regen Regen ini juga hitungannya itu Sebutnya spell ya Jadi Waktu kalian pake Dia akan meregenerasi darah dan mana Tapi dia gak bakal ngisi full ya Ada batasnya gitu Ngisinya seberapa Dan Ini juga cukup bermanfaat Tapi kalian perhatiin disini Waktu kalian pencet Kalian akan liat detikan disini ya Per detik ini berkurang Dimana ini yang disebut cooldown Setiap skill dan setiap spell itu Ada cooldownnya Jadi ya kalian harus nunggu Sampai cooldownnya 0 1 terus 0 Kalian baru bisa pake lagi Setiap-setiap skillnya Nah 2 tombol ini tuh Udah patent ya Udah fix ya Rikal bakal tetep rikal selamanya Dan regen itu bakal tetep regen selamanya Tapi yang satunya lagi ini nih Ini tuh namanya battle spell Dia agak sedikit berbeda Kalian bisa ganti Waktu kalian ada di halaman utama Sebelum masuk ke dalam pertandingan Kalian misalnya disini ada persiapan Atau preparation Dan disini ada yang namanya battle spell Totalnya itu ada 12 spell Dengan fungsinya masing-masing Yang masing-masing fungsinya Sebenernya udah gue pernah bahas juga Di video yang udah cukup lama Tapi sampe sekarang tuh Fungsinya gak berubah Jadi kalo kalian mau cek Kalian bisa cek di video yang Mungkin gue bakalan sematin Di pojok kanan atas video ini Buat yang baru main Mungkin gak semua spell terbuka Tapi tenang aja Kalo kalian sering main Dan level dari ID kalian tuh makin meningkat Setiap spell ini bakalan kebuka Satu persatu sampe semuanya Tanpa kalian harus keluar rupiah sama sekali So Buat yang baru main Gak usah cepet-cepet pikirin Untuk top up diamond atau apapun itu ya Tapi buat kalian yang mau top up diamond Tentunya kalian bisa top up di cstopup.id Ini adalah web top up punya gue ya Linknya ada di deskripsi video ini Cuman kalo saran dari gue Untuk yang baru main Enakan gak usah top up dulu Gue selalu saranin seperti itu Kalian mainin aja dulu Nikmatin aja dulu Ngerasa cocok dulu aja sama gamenya Kalo memang udah ngerasa cocok Dan ngerasa udah Oh gue bakalan mainin game ini Untuk waktu yang lumayan lama Baru deh kalian top up Karena awal-awal tuh Keliatan kayak menarik aja Top up di awal-awal Tapi gak perlu lah guys Nah terus yang penting disini Adalah di bagian Pojok kiri atas Disini ada yang namanya map Ya di pojok kiri atas ini Ada kotak kecil Disini adalah gambaran kecil Dari ya area yang kita mainin ini ya Ibaratnya kalo kita lagi di jalan Ya ini GPSnya guys So Disini kalian bisa liat Posisi kalian ada dimana Posisi temen-temen kalian ada dimana Dan lain-lain Terus kalo kalian mau perbesar Kalian tinggal pencet tombol Yang ada di pojok kanan bawahnya ini Kalian tinggal klik Dan ini akan jadi lebih besar Ini tuh fitur yang cukup penting Jadi kalian bisa tau Kondisi temen kalian dimana Lawan kalian dimana Dan segala macemnya Dan ini tuh jadi aspek Yang kadang-kadang suka gak diperhatiin Terutama buat player-player baru Padahal ini tuh hal yang cukup penting Dan di tengah atas ini adalah Waktu pertandingan Yang mungkin buat player-player baru Gak terlalu penting Tapi kalo kalian udah jadi player yang cukup lama Ini tuh aspek yang juga penting ya Jadi kita jadi tau nih Kapan musuh itu spellnya siap Kapan unit-unit tertentu bakalan muncul Dan macem-macem Terus di kiri ini adalah Hero-hero temen satu tim kita Dan sebelah kanan ini adalah Hero-hero lawan Kalo dia itu tereliminasi Baru bakal kelihat Terus di paling kanan Disini ada KDA Kalo kalian yang mulai-mulai main Mungkin bakalan sering denger istilah ini Dari temen-temen tongkrongan kalian Atau apapun itu ya Mereka bakalan sering sebut KDA KDA itu adalah Kill, Death, Assist Ya seperti urutannya Disini adalah jumlah kill kalian Disini adalah jumlah kematian kalian Dan yang paling kanannya adalah Jumlah assist kalian Alias berapa banyak kalian ngebantuin Temen kalian untuk ngekill Terus di paling kanannya lagi ini Kalian bakalan liat ada lambang dolar ya Kayak uang gitu Kalo kalian klik disini Kalian bakal ngebuka shop Ya shop ini tuh isinya item-item Yang bisa kalian pilih dan kalian beli Gunanya untuk bikin hero kalian makin kuat Di bagian bawah ini ada 6 slot Jadi totalnya kalian bisa bawa 6 item Yang item-itemnya ini tuh Terbagi secara spesifik Ada item attack Item defense Item magic Dan lain-lain Untuk beli item-item ini Butuh gold yang ada di pocok kanan atas Dan untuk item yang kalian beli Sebenarnya ada rekomendasi juga Dari Moonton item mana yang cocok Buat hero kalian Tapi kalo kalian memang sudah mulai mengikuti Dan main secara aktif Secara bener-bener serius Saran gua item-item ini Kalo bisa kalian hafalin Kalian mengerti fungsinya masing-masing Memang keliatannya banyak dan ribet Tapi ya bagaimanapun Ini cukup jadi aspek yang penting Jadi kalo misalkan analogi simpelnya Ya kalo kalian lagi main suite Kalian tuh harus tau nih Batu sama gunting menang mana Gunting sama kertas menang mana Dan lain-lain Jadi kita harus tau Kalo musuh keluarin batu Kita harus keluarin kertas Untuk menang lawan batu Gitu-gitulah Itu hanya analogi simpelnya aja ya Tapi ya kurang lebih kayak begitulah Ada item-item yang bikin karakter kita lebih kuat Ada item-item yang bikin karakter lawan Jadi lebih lemah menghadapi kita Jadi itulah fungsinya gold Nah itu dia untuk aspek-aspek Yang ada di interface pertandingan Terus dari tadi kan gua ada ngomongin Soal XP Soal gold Sekarang kita bakalan bahas lebih lengkap ya Apa sih itu XP sama gold XP itu ya experience Atau pengalaman Dan gold itu ya uang ya Uang untuk mata uang di dalam game ini Yang kita bisa dapetin Dari berbagai sumber Yang paling dasar kita dapetin dari minion yang ada di land Jadi kalau kita mengeliminasi minion yang ada di land Kita bakalan dapetin experience dan gold Dan visualnya tuh keliatan banget ya Kalian bisa lihat disini Waktu gua mengeliminasi minion Kalian lihat lingkaran kuning gua Bar-nya nambah Terus ya kalian akan lihat Angka gold disini warna kuning Ini artinya Gua dapetin gold sama experience tambahan Yang goldnya juga keliatan di pojok kanan atas Berapa jumlah gold kita saat ini Terus selain dari minion di land Kalian juga bisa dapetin gold ini Dari creep yang ada di hutan Terus ya crap tadi ya Yang di pinggir tentunya di land Bakal dapet gold lebih banyak Dan XP land dapet XP lebih banyak Kayak yang udah kita bahas tadi Atau dari mengeliminasi hero lawan So itulah kenapa di awal tadi gua bilang Jangan terlalu sering tereliminasi Walaupun kalau kalian tereliminasi Kalian bakalan hidup lagi Tapi itu bakalan ngerugiin kita sendiri guys Kita semakin banyak tereliminasi Artinya lawan bakalan dapet gold Sama experience yang lebih cepat Dan dia bakalan naik level lebih cepat Dengan item-item yang mereka bawa Bakalan juga jadi lebih cepat Otomatis mereka bakalan makin sakit Damagenya Dan kita bakalan makin susah Untuk menangin lawan mereka So ya usahain Jangan sering-sering mati guys Jadi ya itu aja Sebenernya untuk mekanisme Dari game Mobile Legends ini ya Simpelnya ya Kalian berusaha jangan banyak mati Berusaha untuk hancurin turret lawan Yang penting ya Objektifnya itu Yang hancurin base lawan Kalau udah hancurin base-nya Yaudah kita menang Tapi ada hal penting Yang waktu gua baru main pun Juga agak salah ya Jadi di pojok kanan-antes ini Ada yang namanya gold tadi Terus kalau kita balik ke home Kita ada di halaman awal Sebelum mulai pertandingan Kalian juga bakalan lihat Disini ada kayak coin-coin Ini kan uang juga ya Nah uang-uang yang ada Di tengah sini Sama uang yang ada Di dalam pertandingan Itu tuh tidak sama ya Uang di dalam pertandingan Hanya dipakai di game tersebut aja Di pertandingan itu aja Dan BP Alias battle point Ya ini namanya battle point Yang ada di halaman utama kalian Ini tuh dipakai Untuk beli hero Jadi buat kalian yang pengen Beli hero atau apapun Gak usah berpikir untuk Menghemat gold Yang ada di dalam pertandingan Karena itu gak ada hubungannya Sama battle point Yang ada di halaman Awal game ini guys Jadi sistemnya tuh gak sama guys Yaudah paling itu aja Yang harus kalian ketahui Di awal-awal kalian main Sebenernya Kalau mau lebih detail Di bagian persiapan ini Ada juga yang namanya Emblem ya Emblem disini tuh Bakalan kepake nanti ya Sistem emblem dan talent-talent Yang ada disini tuh Juga mempengaruhi Performa dan hero kalian Karena dia ada Kemampuan-kemampuan khusus juga Cuman untuk bagian emblem dan talent Mungkin nanti Waktu kalian udah mulai main serius Baru kalian harus kulik-kulik lagi Dan Pembahasannya juga gue udah bikin Di video terpisah Ya buat kalian-kalian yang baru main Sebenernya tinggal rajin-rajin aja Ngulik-ngulik channel gue Karena ya pembahasan-pembahasan gue Rata-rata ya Membahas soal hal-hal Yang berhubungan sama Pengetahuan-pengetahuan Yang ada di Mobile Legends Oh iya Yang terakhir Mungkin ada beberapa dari kalian Yang nonton video ini Padahal udah tau ya Gue Sangat berterima kasih banget Kalau kalian mau ngasih Tambahan-tambahan lagi Tutorial-tutorial lagi Buat temen-temen yang baru main Jadi ya makin nambah aja Takutnya ada Hal-hal dasar yang gue miss Jadi Bisa banget kalian Teru di kolom komentar Dan gue juga udah nyiapin Channel Discord Untuk kita semua Gue udah bikin channel Discord Linknya ada di deskripsi video ini Jadi siapapun yang mau masuk bebas Gue bikin Channel Discord ini Tidak berbayar atau apapun Tujuan gue cuman Untuk Biar bisa diskusi aja Buat temen-temen yang udah jago Yang udah pro Atau yang baru main sekalipun Sangat terbuka untuk masuk Jadi Jangan malu-malu Buat bertanya Hal-hal receh apapun itu Gue yakin Viewers-viewers gue Juga baik-baik Untuk ngejawabin kalian Siapa tau Bisa dapet temen mabar disana Bisa bagi-bagi informasi Bisa bagi-bagi Apapun itu Pengetahuan baru Atau apapun itu Jadi Jangan ragu-ragu Tinggal masuk ke channel gue Sehariannya cuman satu doang Jangan toxic Karena kalo ada yang toxic atau apa Nanti bakalan diurus Sama moderator gue Ya So gitu aja Mudah-mudahan Pembahasan ini menarik Selamat datang Di game Mobile Legends Selamat bergabung Di komunitas yang Ya gitu lah Kalian tau lah ya Cukup rame Tapi agak sedikit Kurang gitu bersahabat Untuk player-player baru Jadi harapan gue Semoga dengan video ini Akan membantu Buat temen-temen yang baru main Buat temen-temen yang Mau ngasih tau Temennya gimana cara mainnya Ngasih tau Gebetannya gimana cara mainnya Cuman Males buat ngomong panjang lebar Kayak begini Itulah video ini gue siapin Video ini udah sempet gue buat Di 2021 kemarin Cuman Udah banyak banget perubahan Jadi mudah-mudahan Pembahasan gue ini cukup bermanfaat Walaupun buat player-player Yang udah main lama Berasa Ini apa sih Kayaknya Dasar banget Tapi gue yakin Ini akan sangat membantu Buat player-player Yang baru download So Akhir kata Karena pembahasan gue udah selesai Berarti sekarang waktunya Gue terus pamit Thanks for watching Salam solo public And see you again In my next video Bye-bye 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 Bye-bye